Demi Goat dan Titan berpacaran Semua konspirasi kah? Halo Booklovers, bersama gue Ryo disini Dan kita balik lagi di video review Di video kali ini yang akan gue pasukan adalah buku ini Tadam Seri Apollo Dan kita masuk ke buku kedua Dan ini sekilas aja Dan biar gak menunggu lama Seperti biasa Bum 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 Nampar dulu Ngalai kayak Apollo Kayak Apollo Ngalai Oh enggak Oke Nah, kita masuk ke buku keduanya Dari seri Apollo Dimana Dengan judulnya itu Adalah The Dark Prophecy Subjudulnya maksudnya The Dark Prophecy 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 The Dark Prophecy Atau Ramalan Gelap Iya, terjemahnya Oke, harusnya ya Gue gak jago-jago banget Inggris Jadi ya Gitu lah Seadanya aja ya Oke Maklumin ya Maklumin aja ya Nah Skip jaring tadi Apapun yang gue katakan itu Kita masuk saja Ke reviewnya Disini kita lihat dari covernya Sediting Buku keduanya Memiliki cover yang Agak berbeda Tapi Secara pemilihan warna Dan desain grafisnya Masih sama Ilustrasinya Tapi disini Agak Gimana gitu ya Kesan Ciri khasnya Yang Agak berbeda sedikit Dengan buku pertama lah Kayaknya Kayak ada sesuatu yang beda Gue bingung jelasinya Tapi kayak mungkin Karena warnanya Atau Gradasinya Yang Beda dari buku pertama lah Pokoknya Dan disini kita melihat Sesosok Bukan sesosok sih Lebih tepatnya Dua sosok Griffin Griffin ya Ini dua Terus ada karakternya Cowok Cewek Dan yang gue duga ini adalah Apollo Dan entah siapa ini Demigod Mungkin Atau siapapun itu Kalau kalian menilai Dari covernya Dan mereka berpetualang Mengendarai Seperti Griffin gitu Kayak gitu sih Kesimpulan dari covernya Kalau kalian menilai Dari cover doang Kayak Kalian Ke toko buku nih Ngeliat Rakt fantasy Eh Buku apa nih Bagus nih covernya Ceritanya tentang apa ya Oh tentang Apollo Dewa gitu ya Oh Pasti ini Apollo nih Kayaknya Seorang menilainya kayak gitu sih Secara cover Belum Sekilas dari luar gitu Nah Ceritanya sendiri Ini lanjutan dari buku kedua Setelah Si Apollo Berhasil Mencegah rencana jahat Kaisar Romawi kuno Si Nero Atau si antagonisnya ini Si Bedebah ini Si Nero ini Dengan Dengan Lidah gue Dengan mencegah Usahanya Nero Untuk menghancurkan Oracle Atau bisa dibilang Peramal Atau bisa dibilang Penerawang gitu Yang akan memberikan ramalan gitu Nah Dia Mencoba Menghancurkan Yaitu Oracle Dodona Atau Kebun Dodona Dimana Ya Gagal 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 Tapi tipikal 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 cerita Hero Hero Fiksi Fantasi Tipikal Jadi Berhasil Dicegah Oleh Apollo Walaupun Apollo Harus kehilangan Mahluk-mahluk Magis Peri Dryad Yang telah Membantunya Temen-temennya Kenalannya gitu Tapi ya tetap Berhasil dicegah Nero Akhirnya mundur Dan Si Apollo Memperoleh Ramalan baru Ramalan dari Kebun Dodona Dimana dia suruh Dimana dia disuruh Tidak gue Terus-terusan Kalau ngomong cepat Dimana dia disuruh Untuk pergi ke arah Gue lupa Kalau watangin Pokoknya Ke arah Situlah Ya pokoknya Dia disuruh Pergi ke Indianapolis Indianapolis Indian Indian Indianapolis Nah Ada nanya Indianapolis Nah Dia harus pergi ke kota tersebut Untuk mencari Oracle lain Untuk menolong Oracle tersebut Dan ya Disinilah petualangan Apollo Dimana dia pergi ke Indianapolis Ditemani oleh Seorang Demigod Dan seorang Mantan Titan Ya Anak Titan Atau Titan gitu Ya Itu Titan Yang di dalam air Di laut gitu Kalipso Nah ya Si Kalipso Tapi Ngelupa Si Titan Kalipso Yang akhirnya Jadi manusia Fana Mirip-mirip Si Lester Papadopoulos Alias Si Apollo Jadi mereka Yang awalnya Makhluk kekal Berubah jadi Makhluk Fana Yang punya umur Dan bisa meninggal Dan ya Petualangan mereka Ini Yaitu Si Apollo Si Leo Valdez Dan Si pacarnya Mungkin Nanti Jadi istrinya Siapa yang suka Leo Valdez Dan Kalipso Jadi Yang beneran Nikah Punya anak Dan sebagainya Ya Tulis di kolom komentar Pokoknya Ini sepasang kekasih Leo Valdez Dan Kalipso Demigod Dan Titan Berpacaran Siapa konspirasi kah Ya gitu Mereka bertiga Dari Perkemahan Blasteran Atau Camp Half Blood Mereka Berangkat Ke Indianapolis Dengan jangka Waktu Ya Sekitar 6 minggu Gitu Cukup lama ya Sebulanan Gitu Berangkat Naik Naga terbang Yang dimiliki Oleh Si Valdez Yaitu Vestus Naga robot Automatum Gitu Jadi ya Robot yang ada Sihirnya Dan bisa Nyembur api Bentuknya Naga Dan Wah Badass Gitu lah Jadi mereka Tiba di Indianapolis Dan mereka Melakukan penelurusan Di sana Mencari Oracle baru Atau Oracle lain Yang bernama Tropon Susah banget sih Trophonius Troponius Troponius Dan di sana Mereka itu Bertemu Dengan antagonis Baru Yang Merupakan juga Kaisar Romawi Dan Dia sudah berumur panjang Dan dia lebih hebat dari Tidak lebih hebat sih Tapi Secara pasukan Dan Kemampuan Mungkin lebih hebat Dan Nero Tapi Nero lebih unggul Nah Nama Nama Kaisar ini Yaitu Komodus Dia ingin Mengubah dunia Menjadi dunia miliknya Nama kotanya Itu jadi Komodianapolis Terus Semua Semua Bangunan itu Terus ada Nama Komokomokomonya Komobarbershop Komodos ini Itulah pokoknya Dia ini Orang 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 Yang bisa dibilang Ngalai Bukan ngalai Si Overproud Dengan namanya Dengan kehebatannya Si Apollo Dua rekannya Bersama teman-teman lain Yang mereka temui Di Indianapolis Mencoba Mencegah Si Komodos Untuk membunuh Mereka Atau Menghancurkan Si Oracle Jadi Gitu lah pokoknya Jadi Akhirnya Si Komodos Si Apollo Si Leo Valde Si Calypso Terus ada muncul juga Talia Grace Ini Ada di serinya Percy Jackson Dan sebagainya Dan 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 gitulah Demigod yang diangkat Jadi Atau Bukan diangkat sih Tapi bergabung menjadi Pasukannya Dewa Gitu-gitulah Dan ya gitu Jadi Mereka bertarung Antara Pasukan baik Yang Bukan dipimpin sih Yang Memiliki kubu Yaitu Apollo Demigod Dan sebagainya Dan melawan Si Komodos Yang Kaisar Romawi kuno Dan ya Pertempuran disitu dah Habis-habisan Terus Si Apollo ini Berhasil bertemu Dengan si Oracle Troponius Nah itu bener Troponius Dan ya Berhasil mendapat Ramalan baru Yang akan berlanjut Di buku ketiga Dan gitulah Dan ya Detail-detail lain Kalian baca sendiri Sebenarnya Karena ada detail-detail Tentu yang Gue tidak mau cerita Dan ya gitu Secara cerita Disini Lebih kompleks Karena Kompleksnya itu adalah Kaisar-kaisar Romawi kuno Yang ada tiga orang Dan mereka ini Dalam Bisa dibilang Dalam sebuah organisasi Yang bernama Trium Virat Holding Jadi mereka ini Awalnya dulu adalah Raja Dan Kaisar Pada zaman Romawi kuno Terus mereka ini Karena Selalu disembah Oleh orang-orang Hingga mereka Menjadi Dewa minor Atau Dewa kecil Atau Dewa Yang Bisa dibilang Bisa dibilang Ya kecil sih Maksudnya Bukan Bukan dewa utama Tapi dewa yang Sampingan Tapi tetap aja dewa Dan mereka ini kekal Dan mereka tinggal di bumi Dan mereka punya Tujuan-tujuan Dan konspirasi Secara cerita Kompleksitasnya meningkat Dimana Terkuat Tentang fakta ini Fakta itu Cerita sejarahnya Si Mac Ya gitulah Rekannya Apollo Demikot dari Ibunya Yaitu Demeter Demeter Dewi tumbuh-tumbuhan Dan iya Gitu Pertarungan Konspirasi Konflik memuncak Konflik hilang Terselesaikan Atau gagal Dan sebagainya Dan lanjut ke buku berikutnya Dapat ramalan baru Wuuu Dan iya Secara cerita bagus Dan sini ada perubahan Karena Si Apollo ini Telah menyaksikan Sesuatu yang Akhirnya Sedikit Banyak Merubah Cara pandangnya Terhadap Makhluk panah Dan itu gue suka Ada perubahan Sedikit Di karakter Apollo Walaupun Tentang Narsistik Narsistiknya Dan alainya Itu masih ada Tapi tetap Kayak ada Sesuatu yang berubah Gitu Di karakternya Dan itu yang gue suka Sementara karakter lain Itu mulai Menemukan jati dirinya Seperti si Mac Yang dulunya Diasuh oleh Ayah angkatnya Yang ternyata Kaisar Romawi Kuno Dan jahat Dan akhirnya Dia membelot Dan ya Spoiler Ya Ya gitu lah Dan akhirnya Mereka mulai menemukan Jati diri lah Si Mac ini Dan rekan-rekannya Dan mereka Mulai Bisa dibilang Pikirannya lebih dewasa Bijaksana Dan sebagainya Gue suka sih Apollonnya Gue suka Karakter Apollonya Yang Ngelai Ngelai Nah ya gitu Review gue Terlalu panjang Kayaknya Gue ngeceh Terlalu banyak Ya Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax